Assalamualaikum teman-teman semua Selamat pagi semuanya Hari ini tanggal 10 Juli Kita mengumumin Hari kebahagiaan kita berdua Imda dan Reh akhirnya membuka Setelah menjalani taruh selama ini Selama 2 bulan 2 bulan Dan mohon maaf sekali Kita gak bisa mengundang Menonton media secara langsung Dikarenakan kondisi kita saat ini Kita cuma mengundang keluarga dekat aja Yang paling penting itu minta doa Dan restinya juga Mohon diikhlaskan Dan semoga kita jadi keluarga yang sepertinya mau ada Terima kasih Ada perbedaan usia sempet jadi ini gak sih Pertimbangan kalian Kalau di aku gak Aku sempet kan Aku sempet tanya kan sama si Reng Memangnya mau nikahnya kapan Terus aku juga sempet tanya Gimana dengan masalah karirnya dia Secara kan dia jauh 2 tahun lebih muda daripada aku Cuman Dia selalu kasih jawaban-jawaban yang menenangkan hatiku Jadi itu ya misalnya Kalau aku gak masalah sih Karena Rasulullah aja beda ini ya beda Jauh kan lumayan jauh Jadi kita insya Allah Kalau misalnya udah jadi suami istri Aku tetap jadi suami Tetap jadi istri Dan aku paling gak bisa menyamakan aku dengan orang lain Karena menurut aku tuh tiap kehidupan tuh beda-beda Banyak ada yang di umur 21 udah nikah Ada yang belum nikah Ada yang udah sukses Ada yang bahkan ada yang udah meninggal Jadi kita gak pernah bisa nyamain kita dengan orang lain Akan ada resepsi yang lebih proper kan mungkin rencananya Insya Allah Insya Allah kalau kondisi udah mulai pulih Karena kita juga harus mematuhi protokol kan sekarang Kalau bulan madu gimana nih rencanakan Kita udah ditunggu pekerjaan kita juga Kita cuma kasih libur 4 hari apa berapa hari ya setelah itu 3 hari kayaknya Lalu kita kerja lagi Mungkin abis kerja bisa kemana kan belum tau Kita harus loyal sama tempat kerja kita Karena kita dipertemukan disitu Iya betul Ditunda dulu lah ya berarti Ditunda dulu Kalau masalah ngomongan ditunda juga gak? Kita gak mau Sedikasinya aja sih sama ini Iya sedikasinya aja Sebenernya kalau mau bilang Kita kan masih sama-sama muda juga Sebenernya egonya kita tuh pengen Masih pengen nikmatin gitu kan Cuman sekali lagi balik lagi Allah paling tau waktu yang pas Jadi kita gak tolak kita suka sedikasinya aja Dikasih aja Enggak aku cuman melangkahi satu kakak laki-laki Dan jujur aja sebenernya abang aku gak minta pelangkah apapun Padahal aku nanya berkali-kali Abang mau apa? Abang mau apa dari Dinda gitu Enggak udah gak usah Emang tinggi Dinda bahagia Berarti abang mau Dinda bahagia Dinda mau bahagia ya Makasih Makasih banyak mohon doa restinya ya Thank you Dita Seperti apa sih sosok kalian masing-masing di mata pasangan Maksudnya? Dinda melihat Dinda seperti apa? Dinda melihat Dinda seperti apa? Aku yang pasti kenapa aku memilih dia Yang pertama agamanya dia Akhlaknya dia Karena aku kagum cara dia memperlakukan keluarganya dia Dia sayang banget sama punak-punakan Sepuku tanpa semuanya Jadi itu salah satu tolak pukun aku Untuk memilih dia jadi pasangan aku Kalau aku sendiri Iya dong Kalau aku sendiri Sebenernya sama kayak Rie Cuma mungkin nilai plusnya adalah Rie itu orangnya Mau untuk berjuang Terus dia gak pernah patah semangat Jadi aku pun juga sebagai perempuan Kayak Insya Allah gitu Jaman sekarang jarang banget Ada orang yang langsung mintar orang tua Terus Mau untuk usaha Walaupun udah ditolak Tapi kayak Masih Masih nanya lagi Ini udah Finalnya apa belum? Udah apa aku bilang ya? Final Udah final atau belum? Dan akhirnya Karena aku melihat usahanya dia juga Dan keseriusannya Rie Aku ngantep Terima Rie Jadi mereka akan Perkenalan kalian cukup singkat ya Dua bulan Apa yang menjadi dasar Kalian akhirnya memantapkan diri untuk menikah? Aku udah Jadi kita pertama ketemu tuh Di Oktober 2019 Itu ketemunya di mall ya? Di mall Di mall Dan kita berkenalan Sebagai orang Rekan kerja Rekan kerja Dan akhirnya kita ketemu kedua kali itu di Salah satu kantor juga Di Kita disuruh review film Film tentang pernikahan muda Pas ketiga kali itu Tiga kali pertemuan Aku langsung ke rumahnya dia Ketemu abang sama mamanya Langsung muntah Terus itu Dan Alhamdulillah Terkaruk Alhamdulillah dilancarkan Diterima Tapi dinya belum Waktu itu Waktu itu aku sempat Nolak Rie Sekali Karena memang Dua aku sempat gak percaya gitu Sama namanya Ta'aruf Dan Masih Apa ya Masih pengen istikorong dulu Tapi setelah Akhirnya beberapa Hampir kurang lebih Dua minggu istikorong Saya kira insya Allah Nangkepin hati Nangkep primari Pokoknya Ta'aruf itu nikmat banget Terima kasih telah menonton